Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat jeneral dan kolektif Maka dari itu berujaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oh wow, 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 saat ini ada seseorang yang sedang mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia yang dulu pernah menjalin hubungan dengan kamu Tapi tidak menghargai kamu, menyelingkuhi kamu, memperlakukan kamu tidak baik Karena komunikasi juga aku lihat disini jarang sekali terjadi ya Selalu ada konflik, selalu ada perselisihan, ketidaksepakatan di antara sekalian Bahkan perselingkuhan kecurangan yang pernah dia lakukan terhadap kamu Jadi dia ini orang yang saat ini sedang mendapatkan konsekuensi atau bisa dibilang karma Karma dari tindakan dia yang dulu pernah menyelingkuhi kamu atau bertindak curang terhadap kamu Aku lihat disini karma ini tidak menguntungkan bagi dia Nampaknya menyakitkan bagi dia atau membuat dia tidak nyaman Dan saat ini dia merasa terjebak di hubungan ini Kenapa seperti itu ada tingkat kodependensi ya Yang mana disini dia masih mencintai kamu tapi kamunya sudah cuek, bebek ya Kamu sudah bangsa bodoh, kamu sudah tidak peduli Sehingga kalian saat ini dipisahkan dan dia harus lebih fokus dulu pada karir, keuangan atau apapun yang tidak ada hubungannya dengan relationship, dengan percintaan, dengan romansa Dan kamu juga seperti itu, kamu dipisahkan dengan dia juga saat ini fokus kamu adalah karir, keuangan atau sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan percintaan Seperti itu ya Oke kita lihat ceritanya seperti apa Jadi sebenarnya dulu kamu itu sangat ambisius ya sama dia ini Kamu itu pengen banget hubungan kamu dengan dia ini langge Hubungan kalian itu ada komitmennya Hubungan kalian itu bisa sukses kayak gitu ya Kepernikahan Seperti itu Tapi aku lihat disini memang ada hambatan ya Entah ini memang karena perbedaankah atau memang belum waktunya gitu ya Jadi kamu dulu memang ambisius banget Tapi mungkin orangnya tidak sabaran Sehingga disini semesta menginginkan kamu untuk sabar ya Ekspektasi boleh Ambitius boleh Tapi ingat Kesabaran itu penting Karena segala sesuatunya bukan kamu yang menentukan Seperti itu ya Aku lihat disini Wah kamu memang gak tanggung-tanggung effortnya Karena ambisius ya Namanya juga orang ambisius Jadi pengennya semua bisa didapatkan Apa yang dimau itu harus bisa didapatkan Sehingga melakukan banyak hal Banyak cara Bahkan kamu melakukan segala cara Untuk Mendapatkan dia gitu Tapi nampaknya ya sia-sia ya Usahamu disini Karena semesta belum memberikannya ke kamu Kamu disuruh untuk belajar Belajar sabar dulu ya Karena kalau aku lihat Saat kamu kemarin sama dia Menjalin hubungan Atau dekat dengan dia Itu sebenarnya dia itu masih Ada pekerjaan yang belum tuntas Masih dia tunda-tunda Atau usahanya itu Atau pekerjaannya itu Lagi drop ya Lagi mengalami kemerosotan Atau kemunduran Ya Dan gak ada pertumbuhan Atau kurang adanya pertumbuhan Dalam karir dia Atau usaha dia Seperti itu Bahkan Aku lihat disini Dia juga sebenarnya gak sabaran ya Dengan keberhasilan yang harusnya Yang ingin dia capai Seperti itu Kemudian Aku melihat disini tuh Hubungan kalian yang kalian jalani Kemarin tuh memang terasa sulit ya Dan aku lihat disini Hubungan kalian terjebak Dalam hubungan yang sangat monoton Tidak ada perkembangannya Kurang ada koneksinya Terus itu juga Kalau aku lihat Nampaknya kalian lebih Butuh waktu Ruang dan Eh Butuh waktu dan ruang Untuk jeda aja dulu Gitu ya Dengan hubungan kalian Karena kalian disini Lebih memprioritaskan Itu Karir Uang Seperti itu Atau dia Dia lebih Prioritas ke karir Ke uangan Seperti itu Jadi Harus pilih ya Disini Apa yang menjadi prioritas dia Kalau memang prioritas dia adalah Uang dan karir Maka yang dijeda adalah hubungannya Nah Kalau misalkan Apa Kalau prioritas dia ada percintaan Berarti Dia harus Menjeda Karir dan keuangannya Cuman hanya saja Aku lihat disini Dia lebih memprioritaskan Karir dan keuangannya Seperti itu Ya Makanya disini Kamu dengan dia Tidak berjalan baik Hubungannya Seperti itu Dan juga Aku lihat Apa itu namanya Di antara kalian berdua juga Tidak terlalu cukup keras Untuk membuat hubungan ini langgeng Ya Jadi kayaknya Butuh waktu Gitu Untuk bisa Apa Hubungan ini Mencapai tahap Yang kalian inginkan Karena kalau aku lihat juga Ternyata kalian kurang sekali Memberikan waktu Untuk Dihabiskan Bersama Ya Jadi lebih banyak Kalian ini berpisahnya Seperti itu Karena itu tadi Kalian terlalu sibuk Dengan pekerjaan Uang Atau masalah pribadi Segitu Ya Seperti itu Sehingga membuat kalian Merasa kesal Dengan Lambatnya hubungan kalian Atau koneksi kalian Seperti itu Terus juga Kalau misalkan Kalian disini Melakukan suatu upaya Atau tindakan Itu kayak kurang efektif juga Ya Entah apa yang pernah kalian lakukan Ya mungkin Gini Kamu effort Tapi dianya cuek Gitu ya Sama aja Jadi gak efektif Apapun usaha yang kamu lakukan Seperti itu Jadi nampaknya Kalian butuh Lebih baik Butuh untuk Dijeda aja dulu Ya Evaluasi ulang Secara Menyeluruh Sebenarnya Apa sih Arah tujuan hubungan kalian Dan Apa sih yang sebenarnya Yang bisa membuat kalian Merasa nyaman Dan bahagia Gitu Makanya disini Kalian dipisahkan Ya Karena kalau aku lihat Kamu ini berdiling Dengan seseorang Yang memang serakah Ya Terus itu banyak sekali Kelicikannya Manipulatif Ya Terus itu juga Selit untuk bisa dipercaya Ya mungkin dia pernah menipu Juga Ya Kemudian juga Aku lihat disini Dia orang yang gak jujur Ternyata ini Ternyata selama ini Sama kamu Gitu ya Dia kurang Berterus terang Apalagi Terutama yang bersangkutan Atau berhubungan Dengan kebutuhan dia Atau keadaan dia Dia tuh kayak gak Terlalu jujur Sama kamu Terus itu juga Dia orang yang selalu Mencoba memanipulasi Pasangan Atau selama ini Selalu mencoba memanipulasi Kamu Untuk mendapatkan Sesuatu yang dia inginkan Seperti itu Terus itu juga Aku lihat disini Kalian sering sekali Adanya pertengkaran Kalau ngobrol tuh Endingnya pasti Bertengkar Endingnya pasti ada Percakapan yang memanas Di antara kalian Seperti itu Oke Tapi Setelah kalian Dipisahkan Seperti ini Ini orang selalu Kepikiran kamu terus Ini orang selalu Bernostalgia terus Ya Tentang apa yang Pernah terjadi Di antara kalian Ya Karena selalu Kepikiran kamu terus Selalu Keingat kamu terus Selalu Bernostalgia Dengan apa yang Pernah terjadi Disini selalu ada Dorongan Keinginan Untuk kembali lagi Seperti itu Ya Entah ini Kamu yang Menghindari dia Atau memilih Berpisah dengan dia Duluan Atau dia Duluan yang Tiba-tiba Pergi gitu Dari kamu Tapi intinya Kalian sudah berpisah Dan setiap Kalian berpisah Tentangnya orang Pasti selalu Keingat kamu lagi Ya Bernostalgia lagi Cuman Kenapa dia Belum juga datang Karena disini Dia melihat Kamu masih Tidak mau Atau masih Menolak dia Atau kamu Tidak mau Lagi berurusan Dengan dia Berhubungan lagi Dengan dia Kamu mungkin Marah sama dia Atau ya Kamu lagi Kesel banget Sama dia Mungkin saat ini Apa ya Dila itu Kayak Belum Bisa lah Kalau mau datang Lagi Ke kamu Makanya disini Dia sedang menunggu Waktu yang tepat Untuk bisa Datang lagi Ke kamu Karena saat ini Dia lagi Ngeliat kamu Lagi marah banget Dia gak mau Lebih Memperparah Situasi hubungan Kamu dengan dia Makanya disini Dia sedang menunggu Sampai amarahmu Selesai The Empress The Empress itu Di mata dia Kamu itu orang yang Down to earth Orang yang Punya sisi Apa sih Penyayang Punya sisi keibuan Feminim Terus juga Berlimpah Stabil Berlimpah Sukses Seperti itu Terus itu juga Aman Damai Tentram Harmoni Dengan hidupmu Kamu anteng Intinya di mata dia Kamu itu Gak punya banyak masalah Di dalam kehidupan Kamu itu kayak Punya kehidupan itu Yang adem Ayem Nyaman Tentram Seperti itu Ya Kemudian Aku lihat disini Kamu itu Orang yang Tau bagaimana Cara memberi Dan menerima cinta Gitu ya Jadi kalau kamu Udah cinta sama orang Kamu bakalan Jor-joran banget Gitu Ngasih rasa cintamu Seperti itu Ya Kamu akan Nge Service dia Apa sih Memperlakukan dia Dengan baik Seperti itu Terus itu juga Aku melihat Disini Apa ya Dia Kamu itu Di mata dia Orang yang Tidak pernah takut Untuk Menuntut Menuntut cinta Dan dukungan Dari orang-orang Yang kamu cintai Gitu Jadi Karena Disini itu tadi ya Kamu kalau udah cinta sama orang Itu jor-joran Ngasih Semua akan kamu beri Gitu Makanya disini kamu juga Tidak takut Untuk meminta Sesuatu dari Pasanganmu Walaupun itu ya Memang Seharusnya memang Bentuk dari timbal balik Ya Tapi Ya entah deh Ya mungkin selama ini Kamu tidak mendapatkan itu Dari pasanganmu ini Terus itu juga Aku melihat disini Kamu itu punya sisi Kepribadian yang Mengayomi Memelihara Menyayangi Ya Bahkan kamu selama ini Ternyata selalu siap Untuk memberikan Dukungan Membantu Pasanganmu ini Untuk tumbuh Untuk sukses lagi Untuk bangkit Seperti itu Ya Kemudian Dia melihat kamu Secara finansial itu Baik Ya Stabil Tidak sering mengalami Banyak masalah Tentang keuangan Di mata dia Kamu itu orang yang Profesional Bahkan Dalam hubungan pun Kamu selalu Berusaha banget Membuat Dia merasa nyaman Dan aman Saat bersama kamu Gitu ya Kamu selalu membuat Hubungan kalian Terasa sehat Seperti itu Ya Hmm Oke Jadi Hmm Apa yang harus kita lihat Apa aja sih ya Konsekuensi Yang dia dapatkan Saat ini Ketika Dia Selama ini Menyakiti kamu Menyelingkuhi kamu Konsekuensi apa Yang dia dapatkan Saat ini Selama Kalian dipisahkan Konsekuensi apa Yang dia dapatkan Selama ini Selama kalian Dipisahkan Nine of cups Nine of cups Nine of cups itu Kayak Konsekuensinya Dia tidak merasa Dia tidak merasa Ingin Punya pasangan dulu Gitu Gitu ya Jadi walaupun Ini sebenarnya Juga bentuk dari Keberkahan ya Dari semesta Karena Disini aku lihat Dia juga Sedang mensyukuri Dengan apa yang dia punya Terus itu juga Nah Dia ini kan orang yang Suka selingkuh ya Atau mungkin Pernah selingkuhin Kamu Entah berapa kali Nah biasanya Dia itu Kalau misalkan Kenalan sama orang Langsung nyantol Langsung tergoda Langsung tertarik Sama orang Gitu ya Nah ini Walaupun dia Didatangkan orang Baru Itu kayak Tidak ada rasa Ingin untuk Menjalin suatu Hubungan Itu ya Jadi kenikmatan Dia yang Dulu dikasih Semesta tentang Terlalu gampang Tergoda Itu sekarang Dicabut Jadi dia sekarang Kayak Tidak mau Lagi Tergoda Gitu Atau lagi Tidak ada rasa Untuk Memiliki Hubungan Dengan Dengan orang Baru Gitu Dia gak mau Nyelingkuhin Kamu Oke Kemudian Aku melihat Disini Karma yang Dia dapatkan Adalah rasa Sakit hati Atau patah hati Dihianati oleh Pasangan dia Yang kemarin Ya Mungkin dia Sempat kemarin Itu punya pasangan Eh Taunya diselingkuhin Dihianatin Ditipu Atau apalah Pokoknya Aku lihat disini Dia kecewa banget Dia kecewa Dia sakit hati Wah Menangis Aku lihat disini Ya Dia menangis Penuh dengan air mata Sakit banget Aku lihat disini Ya Dia dikecewakan Oleh seseorang Dihianati Diselingkuhi Oleh seseorang Oke Kemudian Aku lihat disini Dia mengisolasi diri Mengevaluasi diri Menenangkan diri Ya Karena sedih Dari patah hati Dia Dari Orang masa lalunya Yang menyelingkuhi dia Seperti itu Ya Kalau aku lihat disini Kemudian Aku melihat disini Dia kayak Ingin menyembuhkan Rasa patah hatinya Dulu Ya Kalau misalkan Kamu lihat Dari setelah Kamu Dengan dia berpisah Kamu lihat Enggak kok Dia gak punya Pasangan lain Gitu ya Berarti Dia merasa Bahwa dia patah hati Karena Kamu sudah diambil orang Atau kamu sudah bersama Orang lain Orang baru Seperti itu Atau dia berpikir bahwa Kamu sekarang sudah ada Orang baru Sehingga dia patah hati Dia menangis Ya Dia menangis Karena dia merasa Dihianati Merasa Apa ya Kehilangan Kamu Kalau misalkan Kamu lihat kemarin Enggak kok Dia gak punya pasangan lain Abis dari putus sama aku Dia single Gitu ya Dia gak Enggak menjalin hubungan Dengan siapapun Oke Berarti Dia merasa patah hati Sama kamu Karena Dia beranggapan Kamu Sudah direbut orang lain Atau sudah ada orang lain Seperti itu Makanya disini Dia mengisolasi diri Situasikan aja ya Ada dua kemungkinan itu Ceritanya Oke Kemudian Apa ini Night of Pentacle Saat ini Dia sedang merasa Membosan Rasa bosan ya Dia saat ini Sedang merasa Bosan banget Terus itu juga lagi Apa ya Kayak Males-malesan Kayak gitu Ya lagi gak punya ide Gak punya inisiatif Ya Tapi harus bekerja keras Dia harus Harus bekerja keras Tapi ya itu Ketika dia kerja Sampai di kantor Dia kayak Dia bingung gitu Karena gak ada Apa ya Gak ada ide-ide Gak ada inisiatif Mau ngapain gitu Kayak Dia ngerasa Kehidupan dia Membosankan Atau pekerjaan dia Membosankan gitu Jadi dia males-malesan Kayak gitu Kalau aku liat disini Jadi nikmat dia Yang biasanya dia Lakukan dengan semangat Itu kayak dicabut oleh semesta Ya nikmat dia Terus juga Aku melihat disini Apa ya Dia merasa kayak Kisah cintanya Kisah cintanya Baik itu dengan kamu Ataupun dengan siapapun Kayak Kenapa gak pernah stabil Kenapa gak pernah ada Dedikasi Seperti itu Ya Jadi hubungannya Kenapa selalu berakhir Kenapa selalu monoton Kenapa selalu tidak menarik Gitu loh Ya Bahkan gairah Dalam diri dia Untuk menjalin satu hubungan Itu kayak masih Gak ada gitu Atau hilang Seperti itu Ya Terus saat ini Aku liat dia lagi Keliatannya kayak lemah Seperti pecundang lah Kayak gitu Ya Ya Masih Masih terobsesi Dengan harta benda Aku liat disini Harta benda Uang Seperti itu Ya makanya disini Dia masih mengabaikan Kamu Ya seperti itu Aku liat Belum Belum mau Untuk menjalin hubungan Dengan orang baru Tapi Ada night of cup Nih orang Ya Tersiksa ternyata Ketika tidak Saat ini tidak bersama kamu Ya Justru malah dia Ada dorongan Untuk ingin Datang lagi ke kamu Ya Aku liat saat ini Kayak Apa itu Oh ini dia lagi Lagi Melakukan Perjalanan Atau persiapan Untuk datang lagi ke kamu Ternyata disini Dia masih cinta Masih sayang Sama kamu Seperti itu Jadi dulu Dia yang pernah menyakiti kamu Menghianati kamu Selingkuhin kamu Eh sekarang malah Kena batunya Dia yang Kecarian kamu Rindu kamu Pengen balikan lagi Pengen menawarkan cinta lagi Pengen menawarkan hubungan lagi Ini orang Lagi dalam proses ya Mau datang ke kamu Mau kembali lagi ke kamu Seperti itu Oke Kemudian Aku melihat disini Dia kan dulu Selalu Mengeksploitasi kamu ya Dia selalu Memanfaatkan Kebaikan kamu ya Dia selalu Mengambil keuntungan Dari kebaikan hatimu Nah Sekarang Dia merasa bahwa Dia yang sekarang Itu sering Dimanfaatkan oleh Orang-orang Gitu Dia dimanfaatkan Kebaikan hatinya Kedermawanan Dia itu Untuk diambil Harta bendanya Entah mungkin Kemarin Saat dia Bertemu dengan Orang baru Ya Hanya diporotin doang Ya duitnya Atau harta bendanya Hanya diporotin doang Seperti itu Nah Kalau misalkan Itu tadi Kalau misalkan Enggak Dia enggak Punya pasangan Setelah berpisah Dengan kamu Berarti disini Dia yang ada rasa Penyadaran diri Atau rasa bersalah Karena Selama ini Dia tidak pernah Memperlakukan kamu Dengan baik Justru malah Hanya Mengambil keuntungan Dari kamu Seperti itu Ya Terus juga Dia ngerasa bahwa Selama ini Dia tidak pernah Berbalas budi Tidak pernah berbalas budi Sama kamu Ya Egois Kasar Makanya disini Kamu memilih Untuk menjauhi dia Atau Mengakhiri hubungan Nah Itu yang menjadi Apa ya Pukulan bagi dia Gitu ya Jadi Dia ngerasa Kayak ego Jahat banget sih Dulu ya Nyakitin kamu Hanya memanfaatkan Uangmu Hanya Memanfaatkan kamu Untuk mendapatkan Sesuatu dari kamu Seperti itu Ya Jadi Kalau aku lihat Apakah ini bisa disebut Karma Tapi lebih tepatnya Kayak Ini sih Lebih tepatnya Kayak Kepenyadaran diri ya Kepenyadaran terhadap Dianya Dianya jadi lebih sadar Sekarang Tentang Yang terbaik Itu sebenarnya Seperti apa sih Berperlilaku baik Itu seperti apa Gitu ya Aku lihat Jadi ini kayaknya Lebih ke Bukan karma Tapi Lebih ke Dia seperti Disadarkan Oleh semesta Apa Sikap Atau perilaku Yang terbaik Tindakan yang terbaik Itu sebenarnya Seperti apa Dalam Menghargai kamu Dalam Menjalani kehidupan Seperti itu ya Kayak gitu sih Kalau aku lihat disini Ya dia pernah sakit hati juga Sebenarnya Gitu Ya Oke Aku rasa cukup Untuk pembacaan kali ini Mudah-mudahan resonate Kalau belum resonate Udah gak usah dipaksakan Dan untuk Jodiaknya disini ada Capricorn Taurus dan Virgo Cancer Scorpio dan Pisces Aquarius Libra Dan Gemini Energy paling kuat disini Ada Leo Itu aja Oh Leo dan ini Devil To Devil Scorpio Devil to Capricorn Ya Itu saja Tapi tidak menutup kemungkinan Kedua belas Zodiak bisa resonate Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama dengan keadaan kalian Maka ini pembacaan Memang untuk kalian Ini bulan Bulan-bulan ini Ada hubungannya Dengan kamu Atau dia Ada September Maret Juli Desember Mei Juni November Oktober Agustus Dan Februari Ini ada Ada angka-angka Yang berhubungan Dengan kamu dan dia Silahkan disituasikan saja Ada 15 10 29 27 14 20 23 31 22 3 4 19 5 30 21 17 6 24 16 12 2 9 28 25 11 1 8 13 Dan 7 Oke Kemudian Shionya Yang berhubungan Dengan kamu dan dia Silahkan disituasikan Ini Ini Shionya siapa Bisa Shionya kalian berdua Juga ada Kalau ada Kerbau Naga Kelinci Tikus Monyet Ular Ayam Anjing Macan Dan Babi Oke Kemudian Apa lagi Alfabet Alfabet Yang berhubungan Dengan kamu dan dia Silahkan Disituasikan Seja X F E I B R S Q T C O D V W M G Z N A K U Y H Aku rasa cukup Berbijaklah Dalam menanggapi Pembacaan tarotku Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian Maka ini pembacaan memang untuk kalian Aku akhir ya Salam sehat untuk kalian semua Dan bye bye Boleh Wait Bye Bye Terima kasih.